Sebetulnya urgensi keberadaan ero perlindungan tokoh agama dan simbol agama agar segera disahkan menjadi undang-undang di tengah penegakan hukum yang masih bergitiradilan atas kasus-kasus hukum secara tokoh dan simbol agama itu apa? Ya, bisa dijelaskan secara detail dan secara pointes-pointesnya begitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Betul Rutan Rasid, Mas Ahmad Zinuddin, dan Mas Lamet dan dekat-dekat semuanya. Pertama, urgensinya adalah karena kita sepakat kita berada di Indonesia dan Indonesia itu adalah negara Pancasila, Indonesia adalah negara hukum. Maka sudah sangat seharusnya bila nilai-nilai itu termanifestasikan di dalam perilaku kehidupan berbangsa, bernegara, berhukum dalam konteks yang real dan konkret. Nah, salah satu diantaranya adalah terkait dengan masalah hukum terhadap atau untuk para tokoh agama maupun simbol-simbol agama yang belum diatur secara leg spesialis. Itu ada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP terkait dengan masalah ancaman ataupun terkait dengan masalah penghalangan. Tetapi sampai pada tingkat ketentuan tentang kalau sampai pada tingkat penusukan seperti yang terjadi dengan Al-Jabir, itu yang dipakai adalah masih hukum umum. Kalau kemudian sampai pada tingkat perusahaan rumah ibadat, bahkan belum ada yang secara spesifik mengatur tentang hal itu. Padahal faktanya dalam konteks Indonesia yang terakhir tadi misalnya bom yang kemudian diarahkan kepada rumah ibadat atau dalam pemahaman kami yang dimaksud dengan simbol agama diantaranya adalah juga ada rumah-rumah ibadat. Ada gereja, ada masjid, ada musholak, kelenteng, dan lain sebagainya. Nah, belum ada aturan hukum di Indonesia yang spesifik mengatur tentang bila ada yang melakukan kejahatan terhadap rumah ibadat. Apakah dengan mengebom atau membakar atau melakukan vandalisme. Ketiga-tiganya semuanya sudah terjadi. Ngebom di beragam tempat kejadian. Untuk dilempar dengan bom Molotov, kejadian juga dengan salah satu masjid di Tangerang. Dilempari batu, dirusak, dan kemudian bahkan menteror jamaahnya terjadi di Masjid Dagu di Bandung. Kemudian pun juga merusak masjid dan musholaknya dan kemudian membakar sajadahnya kejadian di Padang. Jadi banyak sekali atau kalau kemudian mencoret-moret begitu ya dengan vandalis gitu kejadian di masjid di Pondok Labu. Kemudian kalau imamnya lagi memimpin sholat kemudian di Tikam itu kejadian juga di Pekan Baru. Kalau sedang sholat kemudian ditusuk sampai meninggal, kejadian di Temanggung. Ada yang muadzin lagi adhan dipukul dengan besi dari belakang, kejadian di Garut. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menandakan bahwa kita berada di negeri Indonesia, negara yang berketualan dengan Maesha, negara hukum. Tetapi perlindungan terhadap para ulama, tokoh agama, termasuk yang dipersekusi sehingga tidak bisa menyampaikan tabliknya atau ajaran agama, ceramahnya. Itu kan juga banyak sekali kejadiannya. Nah ini belum ada aturan yang salah spesifik mengatur tentang hal itu. Padahal sekali lagi kita berada di negara Pancasila, ketuanan Maesha, negara hukum, dan lain sebagainya, ada pengadilan agama dan seterusnya. Tapi ini semuanya belum ada aturan yang spesifik. Sehingga terjadilah pengulangan, 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 pengulangan. Memang banyak sebab mengapa terjadi terorisme. Tentu BAM-nya bukan hanya terkait dengan masalah kekosongan hukum tentang masalah itu. Banyak sekali masalah termasuk masalah ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah pabrikasi, dan masalah globalisasi. Beragam masalah yang kemudian memang bisa bersatu, berkali-kali berkelindang. Tapi hal yang juga menarik adalah mari kita lihat di luar negeri, di Amerika dan di Eropa, dua kawasan yang jelas adalah kawasan bukan mayoritas Islam. Dan bahkan secara prinsip mereka mengandut kepada prinsip sekulerisme. Tapi di sana malah ada aturan-aturan yang melindungi para pastor. Di Amerika Serikat misalnya di empat negara bagian, ada di Texas, ada di Ohio, dan juga di negara bagian yang lainnya, itu ada yang namanya Pastor Protection Act. Ada di Texas, ada di Ohio, ada di Georgia, dan ada di Florida. Empat negara bagian ini mempunyai aturan perlindungan kepada para pastor. Mengapa para pastor meminta perlindungan? Karena mereka takut atau khawatir bila dipersekusi dan atau dilakukan tindakan kriminal terhadap kepada mereka oleh pihak misalnya kelompok LGBT. LGBT di Amerika dianggap sebagai satu yang diperbolehkan. Sikau di antara Amerika diperbolehkan. Tapi kan agama Kristiani mengatakan tidak boleh. Sehingga mereka tidak mau mengawinkan kelompok LGBT. Nah mereka takut kalau mereka tidak mengawinkan, kemudian mereka diberlakukan tindakan-tindakan kriminal. Sehingga mereka meminta pelindungan negara. Negara melindungi dengan membuat undang-undang protection or protection acts. Anda bayangkan Amerika Serikat yang negara sekuler malah mempunyai undang-undang yang melindungi para pastor. Para pastor itu kan tokoh agama. Beginilah di Eropa. Di Eropa kejadian di Austria ada seorang guru yang dituntut oleh seorang wali murid akibat di dalam kelasnya ada lambang salib. Si wali murid minta agar itu diturunkan. Tapi guru menganyampaikan tidak. Sehingga kemudian terjadilah pengaduan ke Mahkamah Ham Internasional di Strasbourg, di Perancis. Apa yang terjadi? Ternyata Mahkamah Ham Internasional di Strasbourg memenangkan guru yang tetap ngotot untuk memasang tanda salib di sekolahnya. Dan mengatakan bahwa simbol agama adalah bagian daripada hak asasi manusia. Mengkriminalisi simbol agama adalah justru bertentangan dengan hak asasi manusia. Bayangkan. Di Mahkamah Ham Eropa di Strasbourg memenangkan untuk tetap terjaga terhormatinya simbol agama kristiani bernama lambang salib itu. Di Amerika Serikat, empat negara bagian justru membuat undang-undang untuk melindungi pastor dari kemungkinan dilakukan tindakan kriminal oleh kelompok LGBT. Terus di Indonesia, justru yang terjadi seperti tadi, seperti yang disampaikan oleh Dr. Tani Rashid, teringkali belum ada fakta hukum apapun, kemudian sudah disusul sebagai terlibat dengan terorisme, terlibat dengan tindakan pengoboman bunuh diri. Padahal belum bukti-buktinya pun juga masih sangat sumir gitu ya, sepihak yang tadi disampaikan oleh Pak Fazinuddin, tiba-tiba ditampilkan foto kawasnya FPI yang masih baru, masih kincrong gitu, entah kapan, mempersikannya pada apa gitu. Begitulah seterusnya. Jadi, maka dalam ranya undang-undang yang kami ajukan ke DPR dan sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional tahun 2021, itu nomornya di nomor 16 ya, program nomor 16 untuk kita selesaikan di tahun 2021 ini. Kita mengajukan ranya undang-undang ini, bermaksudkan kepada tadi begitu banyak kasus di Indonesia yang menandakan tidak dihormatinya tokoh agama, tokoh agama dari agama apapun ya, tidak dihormati juga simbol agama dari agama manapun gitu ya, dan adanya kekosongan hukum yang penting untuk segera diisi sebagai pembuktian negara hukum dan sebagai upaya untuk juga mengkoreksi dan meminimalisir gitu ya, terjadinya kasus-kasus penodaan dan atau pelanggaran hukum terhadap tokoh agama atau simbol-simbol agama. Karena dalam ranya undang-undang yang kami ajukan ini memang ada pemberatan hukum, selain juga ada perincian masalah. Kalau dulu misalnya tidak ada tadi penghukuman terhadap mereka yang melakukan perusahaan terhadap rumah ibadah secara ekspesialis, kalau aturan umum ya tentu ada, tapi ekspesialis perusahaan terhadap rumah ibadah itu belum ada. Sehingga kami sampaikan di sana, kalau sebelumnya hukum terhadap penodaan agama maksimal adalah 4 tahun, maka kami sampaikan agar dinaikkan menjadi bisa sampai 10 tahun, dan dengan denda uang, jika terjadi kerusakan terhadap rumah ibadah, bisa terjadi restitusi, bisa sampai pada angka 5 miliar rupiah. Kalau misalnya ada terkait dengan masalah penghalangan tokoh agama untuk menyampaikan ajaran agamanya, dulu di KUHT juga sudah ada. tetapi juga lagi-lagi hukumnya sangat rendah, bisa hanya 1 tahun sampai 4 tahun. Dalam konteks yang kami ajukan ini, kita beratkan menjadi 5 tahun, supaya tidak ada orang yang begitu gampang saja melakukan tindakan-tindakan perusahaan dan atau pencegahan. Terkait dengan para tokoh agama, juga kami ajukan satu-satu ayat tentang mereka tidak serta-merta dikriminalkan dan atau dibawa ke pengandilan, tetapi mengacu kepada pola terkait dengan masalah undang-undang untuk reka-rekaan pers, reka-rekaan wartawan. Dimana kemudian reka-rekaan wartawan itu tidak serta-merta mereka kemudian dibawa ke pengadilan, tapi ada diajukan dulu ke Dewan Pers. Nah dalam konteks ini nanti ada Dewan Etik yang akan mengurusi tentang bila ada pengaduan terhadap tokoh agama yang dianggap melakukan tindakan yang dalam terangkutip bermasalah. Jadi ada penyelesaian dulu sebelum kemudian dia dilakukan tindakan kriminalisasi dan apalagi terhadap yang terkait dengan masalah pendoliman. Pancang-pancang sekali lagi sudah kami ajukan dan sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR menjadi program legislasi nasional nomor 16. Kita akan kerjakan, kita sudah sosialisasikan juga ke beberapa tokoh ormas dan ketika kemudian masalah ini muncul dan saya membuat rilis terkait dengan peristiwa Boma Kasar ini menandakan bahwa rancangan undang-undang tentang perlindungan tokoh agama dan simbol agama menjadi semakin diperlukan. Ternyata dukungan ini banyak kayak termasuk Prof. Jimmy Asidiki juga sangat mendukung, Prof. Ajara juga sangat mendukung, ormas-ormas juga banyak sih yang suka menyampaikan dukungan, tapi Tantin Rasid juga menyampaikan dukungan. Kita berharap bahwa undang-undang ini dihadirkan memang tentu belum bisa menyelesaikan sebuah masalah terkait dengan terorisme, karena akar masalah terorisme terlalu banyak. Tadi itu masalah ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah memang ada framing internasional atau pesanan internasional. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya undang-undang yang memberikan fonis hukum yang keras terhadap mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan perusahaan terhadap rumah ibadah, menghalangi para tokoh agama, dan atau melakukan tindakan-tindakan yang kemudian membawa kepada tindakan kriminal yang tersebut. Tidak tahu bahwa sanksi hukumnya bisa sangat berat, mereka pun juga bisa berpikir ulang. Tapi juga sebaliknya, jangan sampai para tokoh agama dengan mudah dikriminalkan hanya karena laporan sepihak dan atau karena framing. Harus ada mekanisme terlebih dahulu di diwan etik untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Demikian Pak, terima kasih.